Terima kasih atas kebersamaan Anda, kita ke informasi selanjutnya. Saudara gelombang unjuk rasa ratusan warga pencari kerja mewarnai kunjungan kerja Gubernur Domingos Mandacan di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Unjuk rasa ratusan pencari kerja dari Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak mewarnai kunjungan kerja Gubernur Domingos Mandacan di dua kabupaten tersebut. Para pengunjuk rasa yang mengkelar aksinya di kantor Bupati Mansel dan juga di depan kantor Bupati Pegaf tersebut pada dasarnya menuntut agar pemerintah meluluskan seluruh pencakir asli dari dua kabupaten tersebut. Mereka menuntut agar kuota 80% untuk pencakir asli Papua harus diberikan seluruhnya kepada pencakir asli suku di Kabupaten Mansel dan Pegaf. Bahwa lahan kebun baru ini harus dipenuhi dengan bibit lokal asli Kabupaten Manokwari Selatan. Kalau ada kedapatan bibit dari luar yang juga ikut di tanah maka kami akan cabut sampai dengan akar-akarnya. Karena itu kami minta pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan agar memberikan hak keselungan kami dengan sepenuhnya bagi kami anak-anak Arfak 100%. Kami pencakir di enam distrik menyatakan dengan tegas bahwa hasil tes CPNS formasi tahun 2018 harus ditempel secara umum tidak melalui alamat email atau akmung pribadi para pencakir. Apabila hasil tes CPNS formasi tahun 2018 tidak sesuai dengan poin-poin yang ada di atas maka kami menyatakan dengan tegas sebagai berikut. Satu, kami akan diambil kembali dengan tindakan anarkis karena hak keselungan kami dirampas oleh orang lain yang bukan hasil Kabupaten Manokwari Selatan. Kabupaten Manokwari Selatan. Kabupaten Manokwari Selatan. Kabupaten hadir bukan karena ada perjuangan 20% dari mereka berjuang. Kami punya orang tua mereka perjuangan buat tendaga setengah mati demi Kabupaten hadir Kabupaten Negara saat kehidupan. Sehingga kami mau hasil pertama kami memilih hasil ini. Betul! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.